Sekarang tahap berikutnya, kalau begitu bagaimana pembentukan opini publik? Dengan kata lain, terjadinya opini publik itu bagaimana? Ini ada dua teori yang saya kemukakan. Yang pertama, pada umumnya opini publik terbentuk melalui tahapan dimulai dari terbentuknya pengertian dan pengetahuan. Karena opini itu berkaitan dengan isu, dengan fenomena, dengan sesuatu. Maka kan orang awalnya mengetahui dulu, mengerti dulu. Untuk berpendapatkan dia harus tahu dulu, mengerti dulu. Harus tahu tentang pawang hujan itu apa. Supaya bisa berpendapat tentang pawang hujan di Mandalika. Jadi tahap pertamanya itu. Kemudian berikutnya adalah proses terbentuknya sikap dan pendapat. Kan kalau sudah tahu, orang sudah mengerti tentang objek itu, tentang pawang hujan itu. Ya lalu muncul sikap dan pendapat. Apakah setuju dengan pawang hujan itu? Atau tidak setuju adanya pawang hujan di sirkuit Mandalika? Itu tahapan yang kedua. Tahap yang ketiga atau tahap akhir, terjadilah gerak pelaksanaan. Artinya koorientasi publik itu menyebar secara bersama-sama. Kalau koorientasi kan tadinya antara satu orang dengan dua orang, dua orang, maka terus akan melingkar-lingkar, membesar-membesar-membesar. Itu namanya gerak pelaksanaan. Jadilah opini publik. Nah itu gara-gara ya terbentuknya opini publik. Nah sekarang yang kedua. Kalau yang kedua, lebih rinci, bahwa pembentukan opini publik itu, teorinya enggak ya, sampai pembentukan opini publik saja. Teori nanti ada waktu tertentu ya. Bahwa opini publik itu terbentuk awalnya karena ada isu. Ya pasti ya ada isu dulu. Kalau tidak ada isu, apa yang mau dijadikan objek opini ya. Pasti ada isu dulu. Nah dalam konteks ini kita tetap masih bahas pawang hujan di sirkuit Mandalika. Jadi ada isu, ada isu pawang hujan. Lalu biasanya akan ada pro kontra atau kontroversi. Dan nyata kan keberadaan pawang hujan di Mandalika itu ada kontroversi, ada pro dan kontra. Ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu ya. Dan kenyatanya kan begitu. Yang setuju, menganggap itu hal yang biasa. Kalau yang tidak setuju, itu melanggar atau bertentangan dengan syariat. Dan memang opini publik itu di mana-mana ya, di mana-mana selalu pro kontra, selalu kontroversi, apapun ya. Opini-opini publik itu seringkali lah ya, kalau tidak semuanya seringkali atau sebagian besar itu ada kontroversi di dalamnya. Besar kecil. Makanya proses terbentuknya opini publik itu ya ada pro kontra, ada kontroversi gitu ya. Terkait dengan, sama juga contoh kasusnya pawang hujan. Kemudian disuarakan pemuka pendapat atau opinion leader. Nah ini yang membuat isu semakin rame, menjadi besar, menjadi opini publik, itu karena ada yang menyuarakan. Dan yang menyuarakannya bukan orang sembarangan, tapi opinion leader, pemuka pendapat, para tokoh. Nah sekarang tentang pawang hujan, kalau kita lihat media sosial, misalnya tiktok lah, banyak sekarang kan beberapa tokoh-tokoh agama yang diminta pendapatnya tentang pawang hujan. Itu yang jelas menolak. Tapi ada juga yang lebih menganggap hal yang biasa, beberapa tokoh juga ada juga di media sosial ya, di twitter misalnya bikin cuitan gitu yang menganggap ini hal yang biasa saja gitu. Sering terjadi di Indonesia. Jadi, apa namanya, kasus ini semakin membesar karena disuarakan pemuka pendapat. Dan kemudian, nah ini yang makin membuat kasus itu makin besar adalah keterlibatan media masa. Kalau dulu media masanya media masa konvensional saja gitu ya, cetak elektronik selesai, tapi sekarang ada media sosial. Dan ini jauh lebih dahsyat. Maka ketika isu itu masuk ke media masa, diberitakan, bukan hanya di nasional, tapi juga secara internasional, maka jelas efeknya sangat-sangat besar. Maka sampailah pada tahap yang terakhir atau yang kelima, terbentuklah opini publik. Jadi, melewati tahap-tahapan ini, maka opini publik kemudian terbentuk. Opini publik tentang pawang hujan di sirkuit Mandalika. Tentu ini bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang lain juga, bukan hanya pawang hujan di Mandalika. Ini kebetulan saja lagi rame sekarang ya, sesuai dengan isu yang sedang berkembang lah. Biar kajian kita atau studi kita lebih terasa up to date-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.